Oke, buat teman-teman yang mau tahu cara bagaimana menjadikan satu PC menjadi banyak OCS itu kita menggunakan VMware dan apa itu VMware? itu adalah software buat virtual machine dan itu sebenarnya ada banyak VMware, VirtualBox, Qmoo, Hyper-V, dan yang lain nah, disini kita akan coba install VMware dengan memasukkan OS, Blitz OS atau OS yang berbasis Android nah, untuk caranya sendiri teman-teman tinggal buka Chrome dan ketik VMware Downloader atau Download lalu teman-teman pilih paling atas dengan gz paling bawah teman-teman bisa dikatakan di bagian Now disitu ada yang versi 17 Windows dan satu lagi 2 Windows selanjutnya teman-teman tinggal download dan install dan kasih VMware selanjutnya teman-teman tinggal pilih Create New nah, disini teman-teman tinggal ikuti aja gimana cara downloadnya nah, untuk Blitz OS-nya itu teman-teman tinggal download juga di Chrome secara gratis tinggal klik Blitz OS dan download udah beres, dapat ISO selanjutnya teman-teman tinggal ikuti arahnya yang saya lakuin seperti ini untuk penginstalan atau memasukkan ISO-nya ke dalam virtual mesinnya nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih New Create Create New maksudnya dan selanjutnya teman-teman tinggal pilih di bagian Posture ini saja nah, di bagian Posture teman-teman ikuti video saya ini kalau kecepatan teman-teman bisa back nantinya biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nah, disini kita akan lanjut ke step berikutnya nah, untuk Core ini di bagian Port disini saya akan tulis 1 ya nah, untuk melihat Port-nya itu sendiri teman-teman cek di Touch Manager kenapa saya cuma pilih 1? karena di kontrol tersengah Port-nya cuma ada 2 ya teman-teman nah, teman-teman bisa kasih 3 jika seandainya Port-nya ada 3 atau 4 setengahnya dikurangin kalau 4 bisa dikasih 2 nah, disini saya akan dikasih 1 dan memori-nya itu saya kasih 4 saja meskipun RAM saya ada sekitar 8GB lebih ya nah, disini saya akan pilih di bagian Network-nya saya pilih User saja teman-teman juga bisa pilih di bagian Cost Only juga bisa dan untuk logic-nya pilih yang recommended saja dan selanjutnya SC-nya teman-teman recommended juga lalu buat create nah, disini kita akan create disk sendiri biar langsung atau mempercepat proses perinstalan kita langsung next disini teman-teman kasih 40GB paling sedikit ya teman-teman dan buat alokasinya teman-teman tinggal cepis dan bagian Stock Stock-nya teman-teman pilih yang paling atas selanjutnya buat penamaan terserah teman-teman boleh dikasih apa-apa saja untuk selanjutnya teman-teman juga pilih next dan teman-teman pilih Costume Hardware ini bisa pilih Costume sesuai kemauan teman-teman display, artwork dan yang lainnya disini kita akan modif beberapa contoh seperti di bagian display nah, ini kita akan coba dulu buat di bagian virtual-nya ini buat virtual dari masuk ke sistemnya nah, selanjutnya bagian buat CD ISO-nya teman-teman juga pilih dan teman-teman cari ISO dari Blitz OS-nya tadi teman-teman teman-teman bisa cek di deskripsi nantinya dan untuk Adobe bisa pilih host only atau ya ada cash juga boleh nah, ini apa yang untuk display untuk bagian display itu teman-teman kalau punya VGA teman-teman bisa cek list yang ada di atas nah, untuk di bagian maksimum grafik memory-nya kita bisa pilih 1GB 3GB atau minimal 500GB itu terserah teman-teman nah, ini bagian ini penting ya teman-teman yang di bagian display tadi teman-teman kalau kecepatan buat teman-teman kalau kecepatan ini ya teman-teman bisa back nantinya dan fokus ke situ dulu takutnya ada yang kelewat atau gimana lalu teman-teman tinggal finish dan relax ini buat prosesnya sekitar 1020 menit kurang lebih teman-teman tinggal turun saja nah, di sini kita akan buat mulai buat penginstalannya teman-teman tinggal pilih power on this virtual machine ini kita akan mulai buat penginstalan lalu klik selanjutnya kita akan disembuhkan buat beberapa faktur salah satunya livecd pc mode installation to hard disk um and order option nah teman-teman teman-teman pilih jadi itu di bagian vn and another option terus teman-teman pilih vbox sama vnr ini jangan tinggal nyalain kita pakainya vm lanjut teman-teman tinggal tunggu untuk prosesnya disini akan memakan waktu cukup sekitar sekitar 10 menit paling lama dan saya rekomenasi tadi teman-teman pakai ram yang 4 sampai 8 itu minimal ya teman-teman 8 itu sebenarnya 5 disini saya coba sekitar ram 4 itu lagnya lupa apun beneran dan processor cordnya karena 1 atau itu bisa jadi dari saya sambil nge-record pakai OPS bisa jadi karena itu juga dan bikin CVM nya lemah nah mungkin teman-teman bisa komen atau salah satu teman di youtube juga tahu mungkin ini masalah kenapa saya bisa lemot saya nebaknya karena si cordnya 1 dan saya pakai OPS juga jadi raknya kemakan grafiknya kemakan mungkin lemotnya karena itu di OS bener-bener nge-lag bener-bener nggak bisa diapa-apain ini aja sering error-error sekian-sekian mungkin diantara teman-teman ada yang tahu apa solusinya kita bisa berbagi di kolom komentar dan kita akan sharing gimana solusinya dan semoga bisa membantu buat teman-teman yang lain dan semoga menjadi amal yang berkah nah unik ya setelah saya saya naikkan RAM-nya dan record-nya saya jadiin pas kedua itu normal kebalik tapi tanpa record teman-teman dan itu jalan nah mungkin sekian dulu semoga bermanfaat semoga ini jadi pelajaran juga atau pengetahuan buat teman-teman kalau si laptop tentang gak bisa menggunakan list OS ini nah rap yang direkomendasikan kalau bisa 8 ke atas minimal 8 dan chord-nya kalau bisa 2 ke atas nah mungkin sekian dulu sampai jumpa di video berikutnya dan semoga dalam pertahan wabillahi taufiq wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih